Kitab Samuel yang kedua, Pasal 11 Daud menemui Batsheba Pada musim semi, ketika para raja pergi berperang, Daud memerintahkan Yoab bersama orangnya serta semua orang Israel memusnahkan Amon. Pasukan Yoab mengapung Rabah, ibu kota mereka. Daud sendiri tetap berada di Yerusalem. Pada petang hari, bangunlah Daud dari tempat tidurnya dan berjalan mengelilingi bagian atas teras istananya. Ketika dia di tempat itu, dilihatnya seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat cantik. Daud menyuruh seorang bawahannya menyelidiki siapa perempuan itu. Bawahan itu melaporkan kepada Daud. Perempuan itu, Batsheba, anak Eliam. Ya, istri Uria, orang Heb. Daud mengirim para utusan untuk pergi dan menjemput Batsheba kepadanya. Dia baru saja membersihkan dirinya dari kedatangan bulannya. Dia pergi kepada Daud dan Daud mengadakan hubungan suami istri dengan dia. Lalu dia kembali ke rumahnya. Kemudian, perempuan itu mengandung dan disuruhnya orang memberitahukan keadaan itu kepada Daud dengan pesan, Aku sedang mengandung. Daud berusaha menyembunyikan dosanya. Daud mengirim berita kepada Yoab. Suruh Uria, orang Heb itu menghadap Aku. Jadi, Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap Daud, Daud bertanya kepadanya tentang keadaan Yoab. Bagaimana keadaan pasukannya dan keadaan perang. Setelah itu, Daud berkata kepada Uria, Pulanglah dan istirahatlah. Uria keluar dari istana dan Daud memberikan hadiah kepadanya. Uria berbaring tidur di depan pintu masuk istana bersama para hamba tuannya dan tidak pulang. Hamba-hamba melaporkan kepada Daud. Uria tidak pulang. Kata Daud kepada Uria, Engkau baru saja kembali dari perjalanan yang jauh. Mengapa engkau tidak pulang? Uria berkata kepada Daud, Kota kudus Allah serta pasukan Israel dan Yehuda tinggal di dalam kemah. Sedangkan tuanku Yoab dan hamba-hambanya menempati kemah-kemah di ladang. Oleh karena itu, Tidak tepat aku pulang Untuk makan, minum, atau tidur dengan istriku. Berkatalah Daud kepada Uria, Hari ini engkau tinggal di sini. Besok kutugaskan engkau kembali ke peperangan. Tinggallah Uria hari itu di Yerusalem dan keesokan harinya. Daud mengundang Uria untuk makan dan minum bersamanya dan membuat Uria mabuk. Namun, pada malam hari, Uria pergi keluar untuk tidur di atas tikarnya bersama para hamba tuannya. Dia tidak pulang. Pada pagi hari, Daud mengirim surat kepada Yoab dengan perantaraan Uria. Dalam surat itu ditulisnya, Tempatkan Uria di tempat paling depan, Di mana pertempuran akan berlangsung cukup seru. Setelah itu, engkau menjauhi dia sehingga dia terbunuh dalam serangan. Jadi, ketika Yoab mengapung kota Rabah, Disuruhnya Uria maju ke pertempuran, Tempat para pejuang Amun yang paling berani. Ketika pasukan kota itu keluar menyerang dan bertempur melawan Yoab, Matilah beberapa pasukan Daud. Di antaranya terdapat Uria, orang head itu. Setelah itu, Yoab melaporkan seluruh hasil peperangan kepada Daud. Yoab memerintahkan kepada pembawa laporan itu Untuk menceritakan kepada Daud yang telah terjadi di dalam pertempuran. Mungkin saja, Raja menjadi bingung dan akan bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu dekat ke kota bertempur? Apakah engkau tidak tahu bahwa musuh akan memanah engkau dari atas tembok? Siapakah yang membunuh Abimelech, anak Yerubeset? Kejadiannya berlangsung di Tebes ketika seorang perempuan menjatuhkan batu penggilingan kepadanya dari atas tembok. Mengapa harus engkau begitu dekat ke tembok itu? Jika dia bertanya seperti itu, jawablah. Anak buahmu, Uria, orang head itu pun sudah mati. Suruhan itu pergi dan menyampaikan kepada Daud segala yang dikatakan oleh Yoab kepadanya. Kepada Daud disampaikannya, Pasukan musuh lebih kuat daripada kami dan menyerang kami di ladang. Tetapi kami memberikan perlawanan sampai mereka terdesak hingga gerbang masuk kota. Kemudian para pemanah menembak ke arah anak buahmu. Beberapa di antaranya mati, termasuk hambamu Uria, orang head itu. Daud berkata kepada suruhan itu. Katakan kepada Yoab, Jangan terlalu sedih karena perkara itu. Pedang dapat membunuh seseorang maupun orang lain. Berusahalah meningkatkan penyerangan terhadap kota itu. Dan engkau akan menang. Berikan semangat kepada Yoab dengan kata-kata itu. Daud mengawini Bathsheba Ketika istri Uria mendengar berita kematian suaminya, sangat sedihlah hatinya dan menangis. Sesudah masa bertabung lewat, Daud menyuruh supaya perempuan itu dibawa ke rumahnya. Dia menjadi istri Daud dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tuhan menganggap perbuatan Daud itu jahat.